Dinar Candy tercidup, berbikini di jalan lebak ulus, hasil tes oran dinar candy negatif. Namun jangan lupa subscribe di channel ini agar mendapatkan abad terbaru, jika sudah mari ke videonya. Diketahui Polres Jakarta Selatan melakukan proses pemeriksaan atas dinar candy dan polisi Marilis Agus itu. Dijehot dinar candy tercidup, dirinya harus menjalani pemeriksaan urin juga dilakukan tes COVID. Kita lakukan tes COVID, tes urin hasilnya negatif, karena biasanya kita tidak sesuai prosedur yang ada. Memang masih ada dalam pemeriksaan. Soal motif nanti kita sampaikan, kata Kompas Yusri Kamis 5 Agustus 2021. Dinar Candy sempat menyampaikan protes atas keputusan PPKM dengan cara yang tak satut. Dirinya cuma memakai bikini di jalan lebak ulus, langsung saja dirinya ditiduk oleh pihak polisi. kegiatannya di sekitar lebak ulus, yang memvideokan itu aduknya sendiri atas suruhan dinar candy tuturnya. Selain itu, bukti-bukti yang sudah ada juga terus diperdalam. Yang pasti ke depannya, polisi akan memanggil saksi-saksi tersebut. Mudah-mudahan sore nanti kita akan melakukan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah unsur dalam persangkaan pasal pornografi dan undang-undang IT karena yang bersangkutan yang meng-upload. Polisi terus lakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kedua unsur pasal memenuhi. Jika benar, polisi baru akan menaikkan status pemeriksaan ke tingkat penyidikan. Kita lihat apakah memenuhi unsur dari keterangan saksi yang ada kalau memenuhi akan naik ke tingkat penyidikan. Tuturnya, bahwa negara ini negara pangkasila, norma-norma agama dan kesusilaan ini yang jadi dasar kegasnya. Terima kasih telah menonton!